Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz-ustadah, berikut akan saya jelaskan tutorial sederhana cara menggunakan aplikasi penilaian kinerja baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi penilaian kinerja yang pertama yang harus jenang-enangkukan adalah menyesuaikan identitas dulu ini tinggal memilih saja misalnya disini saya pilih SMA Al-Izha IIBS nama direkturnya Ustadz Maktuhin Ahmadi MWD nama kepala unitnya nanti tinggal diketik saja misalnya ini nanti Ustadz Saifuddinnya diganti kemudian tahun pelajaran, tahun berapa bulannya tinggal dipilih bulan apa tahunnya tahun berapa ini saya buat mulai tahun 2022 kemudian kalau identitasnya sudah fix baru nyenangkan lanjut ke daftar nama ini daftar nama ini berisi NIP atau nomor induk pegawai nama dan unit kerjanya sehingga nanti kalau untuk memasukkan data jangan lupa NIP-nya itu dimasukkan juga dan tidak kami perkenankan untuk membuat NIP sendiri karena NIP ini sudah kami sesuaikan misalnya tadi SMA Al-Izha IIBS saya lihat oke ini dari sini oke baik Nanti apabila ada guru baru yang masuk ke nyenangan atau datanya belum ada di sini nanti bisa konfirmasi ke kami untuk kami buatkan NIP yang baru oke saya copy di sana kemudian untuk kembali ke tampilan awal itu dengan klik saja simbol di sini atau logo IBS dan ILS oke kemudian saya masukkan ke recap keseluruhan oke di sini tinggal copy paste klik kanan value paste spesial atau value oke baik ini untuk apa namanya recap secara keseluruhan nah sekarang saya ingin memasukkan satu persatu sesuai dengan jabatannya misalnya di sini Ustadz Wahyudi Prasojo saya copy kembali ke tampilan awal saya masukkan di recap guru nah di sini Ustadz Wahyudi Prasojo sebagai wakakur saya klik kanan value oke ini bisa disesuaikan wakakurikulum SMA IBS SMA IBS dan guru IBS ya eh mohon maaf ekonomi atau IBS ya Pak proses geografi oke dan seterusnya ini bisa dimasukkan sesuai dengan namanya masing-masing ya oke jangan lupa NIP-nya juga dimasukkan kalian wakasis wakas itu dilanjut stafwa kakur stafwa kasis kemudian guru yang jadi wali kelas itu siapa dan wali kelas berapa dan dia juga mengejar sebagai guru apa ini yang bawah adalah guru non wali kelasnya tinggal di apa dimasukkan sesuai dengan nama yang tadi oke kalau sudah disetting semuanya ini baru kembali ke tampilan awal kemudian apa namanya nyenengan bisa melakukan yang di input guru nah nanti akan sudah muncul disini namanya Pak Wahyutipra Sojo kemudian disini untuk yang tanda-tanda kuning ini yang bisa nyenengan sesuaikan apa namanya atau yang bisa nyenengan isikan mohon maaf bisa nyenengan isikan disini yang atas ini adalah berarti batas maksimal yang ini adalah sesuai dengan yang atas ini contohnya RPP Pak Wahyutipra Sojo dia membuat 3 RPP maka dituliskan 3 RPP jurnal guru dari target 32 Pak Wahyutipra Sojo itu mengisi sebanyak 32 sesuai oke kemudian presensi siswa juga 32 tinggal disesuaikan soal PH Pak Wahyutipra Sojo sudah buat hasil dan analisa PH juga sudah buat kehadiran dari 26 kali Pak Wahyutipra Sojo hadir terus jam kedatangan Pak Wahyutipra Sojo terambat 1 kali berarti 25 kali terlalu apa datang tepat waktu jam kepulangan sesuai apa namanya sesuai terus berarti 26 kali nah ini nanti untuk apa kehadiran jam kedatangan dan kepulangan ini nanti dari reka persensiku kemudian jurnal kelas Pak Wahyutipra Sojo selalu masuk ke dalam kelas berarti 32 daily plan Pak Wahyutipra Sojo itu selama 26 hari kerja mengisi 26 kali oke oksa morning selalu ikut pembinaan unit oke 2 kali ikut pembinaan kelemagaan juga 2 kali ikut program kerja ada evaluasi program kerja ada oke sudah selesai ini nah baru ditaruskan sampai bawah sesuai dengan posisinya masing-masing disini oke kalau sudah kembali nanti akan muncul di recap guru disini nah disini sudah ada nilainya kemudian bisa nyalakan geser ke sebelah kanan nah ini ketemu nilainya berapa oke nah disini kok masih nol kenapa nah ini untuk yang struktural tugas struktural itu kan masing-masing orang berbeda maka inputkan di input struktural guru nah disini Pak Oed Prasejo laporan administrasi perangkat media pembelajaran oke buat laporan rekapan helipelan buat laporan rekapan kinerja buat oke kembali kita lihat di mana ini di rekap guru akan muncul penilaian kinerjanya totalnya 98 kriterinya adalah A nah ini untuk rekap gurunya nanti untuk secara keseluruhan akan direkap keseluruhan disini tampilan summary nya 98 A melampu standar ranking 1 dari 30 pegawai nah kalau untuk mencetak hasilnya tadi wakakur ya di wakakur disini sama nilainya 98 kali kategorinya A tunjangan 100% baik itu ya tampilan sederhananya atau tutorial sederhananya sederhananya seperti itu kalau untuk tenaga pendidikan tenaga administrasi sekolah staff tenaga administrasi sekolah dan guru BK itu di input teknik kalau ini disesuaikan guru BK siapa kenapa kok saya bedakan karena kriteria penilaiannya atau jumlah kriteria penilaiannya itu berbeda dengan guru kalau guru masuk kelas kalau yang ini teknik ini tidak masuk kelas sehingga saya sendirikan disini sama kayak tadi disitu nyenangkan isikan yang kuning-kuning pada intinya yang bisa diisi adalah yang warna kuning-kuning ini kalau yang putih-putih ini tidak bisa sudah kami kunci oke kemudian kalau misalnya untuk apa namanya jumlah harinya kalau tidak sesuai di bulan tersebut nyenangkan bisa mengganti yang di rekap guru yang warna kuning ini rekap guru yang kuning-kuning ini bisa diganti misalnya jurnal gurunya pada bulan ini itu jumlahnya itu tidak 32 tapi mungkin 31 oke tinggal diganti saja 31 maka yang lainnya juga akan mengikuti oke semuanya akan mengikuti pada bulan ini jumlahnya adalah 25 hari oke makanya nanti akan mengikuti dan kalau misalnya muncul warna seperti ini ini artinya bahwa nilai atau input yang jendangan lakukan itu melebihi dari batas maksimalnya jika muncul warna seperti ini maka untuk mengatasinya jendangan kembali lagi ke input guru diganti di sini 31 31 dan seterusnya ya ustadz nanti kalau misalnya ada kendala ataupun kesulitan nanti bisa komunikasi dengan kami untuk apa penilaan kinerja tim kepesan trener nanti ada sendiri formnya itu apa namanya tampilannya sedikit berbeda tetapi isinya sama karena saya sesuaikan dengan ini tugasnya nanti kalau di pesan trenan ada waka pengasuh waka tafit dan murobi atau murobiyahnya kemudian kalau di unit yang lain juga sudah saya sesuaikan di sini nama-namanya itu saja dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh